Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah pemirsa, di video kali ini saya tak buat reaction Tapi saya mau meluruskan pemikiran netizen-netizen yang salah paham mengenai kasus Pak Jamil Yang berasal dari Nusa Tenggara Barat yaitu Indonesia Jadi banyak yang berpikiran bahwa hukuman yang diterima oleh Pak Jamil itu sungguh berat Dikarenakan 40 tahun didekam di penjara hanya karena mereka tidak tahu kesalahan apa yang diperbuat oleh Pak Jamil tersebut Jadi untuk teman-teman di Indonesia ya Kalau tidak tahu itu dicari tahu Jangan langsung menghujat, langsung mengecam ya Jadi Pak Jamil itu membuat kesalahan di Malaysia ini pada tahun 1982 Saya juga belum lahir itu pemirsa, saya tidak tahu saya di mana Jadi Pak Jamil ini dikatakan ya membuat rompakan ya atau merampok Membawa senjata api atau pistol ya Jadi hukuman yang diberikan itu sebenarnya adalah sepanjang hayat Jadi dari video yang semalam saya dengarkan penjelasan dari orang Malaysia Sepanjang hayat itu maksudnya adalah Sepanjang dia tidak dapat pengampunan dari kesultanan atau kerajaan di Malaysia ini Beliau akan terus di penjara ya Jadi pada tahun 2013 ya kalau tak salah atau 2012 seperti itu Beliau mencoba untuk membuat permohonan pengampunan tetapi tidak dapat Sebab pada saat tahun itu beliau masih 29 tahun menjalani hukuman ya Jadi belum diperbolehkan lah Jadi untuk teman-teman ya jangan salah paham Pengampunan itu diberikan oleh Sultan Johor Jadi yang bercerita mengatakan bahwa artis yang menolong atau membuat Pak Jamil itu keluar dari penjara di Malaysia ini Itu no salah Kalau tidak ada pengampunan dari Sultan Johor Pak Jamil itu tidak akan keluar Jadi artis tersebut hanya menolong Pak Jamil itu untuk terbang ke kampung halamannya dari bandara Jadi proses yang ditolongnya itu adalah dari bandara, airport Bukan proses pengeluaran dari penjara begitu Tidak Pengampunan itu didapat dari Sultan Johor Asal kalian tahu ya pengampunan itu bukan mudah untuk didapatkan Jadi kenapa lama Sementara hukuman yang diberikan itu adalah sepanjang hayat Tetapi ya dibebaskan atau diberi pengampunan sewaktu beliau menjalani hukuman selama 40 tahun saja Sebab sewaktu di penjara petugas melihatlah perubahan yang drastis Dia menjadi orang yang baik Begitu kan membuat keterampilan Nah asal kalian tahu ya keterampilan yang dibuat itu Dia dapat gaji ya pemirsa Dan kalau kalian bilang Malaysia ini kejam sebab memenjarakan beliau itu sampai 40 tahun begitu Kalian tidak pikir apa yang dilakukan oleh Pak Jamil tersebut Beliau merampok, merompak, membawa pistol Dan di penjara juga tidak dianiaya Tidak disiksa Kalian lihat ya waktu beliau keluar sehat Bugar seperti itu Tidak ada kekurangan satu apapun Tidak ada yang lecet Bahkan beliau diizinkan menjadi imam di penjara sana Dan kos tanggungan sewaktu beliau di penjara itu adalah dari uang rakyat Jadi kenapa kalian sanggup bilang Malaysia ini kejam Sementara kalian tidak tahu apa yang dilakukan Pak Jamil tersebut Jadi beginilah ceritanya ya Kita kalau ke negara orang Negara mana aja lah kita pendatang begitu Tolong jangan buat kesalahan atau kejahatan Kita datang ke negara orang kalau mau cari makan ya Cari makan dengan cara betul Jangan buat kejahatan Tapi sewaktu nanti ditangkap atau dihukum Terus mengatakan negara itu kejam Padahal kita sudah menyalahgunakan kedatangan kita Maksudnya kita jangan buat onar di negara orang Kalau sewaktu kita dihukum atau dipenjarakan Jangan kita pertikaikan undang-undang di negara tersebut Suka hati mereka Karena orang tersebut sudah buat kejahatan di negara mereka Jadi kenapa kita nak pertikaikan hukuman yang telah diberikan Pengampunan itu bukan semua orang boleh dapat tau Itu sudah bernasib baik Ya Pak Jamil itu diberi pengampunan Bisa pulang ke kampung halaman Kalau yang saya dengar dari video dijelaskan semalam oleh orang Malaysia ya Itu dikategorikan penjenayah yang sangat berbahaya Sebab dia membawa senjata api atau pistol Jadi kita jangan buat asumsi atau menggiring opini Sampai orang lain pun berpikiran Bah Malaysia ini kejam Tengoklah ya Orang kita ya orang Indonesia itu dipilih untuk diberi pengampunan Bisa dia berkumpul dengan keluarganya Walaupun sudah lama dia tak berkumpul kan Tapi itu kan karena kejahatan yang telah dilakukan Bukan suka-suka orang Malaysia atau kerajaan Malaysia memenjarakan dia begitu Kalau kita datang dengan cara baik-baik ya pasti kita aman-aman aja disini Jadi jangan salah paham ya Pengampunan itu diberi oleh sultan di Malaysia ini Bukan karena artis Bukan karena apa-apa Bahkan oleh pemerintah kita sendiri pun gak bisa itu nolong Kalau mereka sudah masuk penjara Apalagi kalau sudah berbuat kejahatan di Malaysia ini Ya coba deh di negara lain buat seperti itu Saya agak aneh ya kan Orang Malaysia buat baik aja kalian gak puas hati Ya agaknya ini ya kan yang komentar yang nakal-nakal ini ya Dari Konoha ini ya kan yang anti Malaysia Ya saya yakin orang Indonesia semua berpikiran positif Ini nih ya netizen-netizen yang dari Konoha nih ya kan Yang selalu membuat statement yang tak baik tentang Malaysia Ada yang mengatakan kejam banget Dikasih 40 tahun 20 tahun cukup lah Kita siapa mempertikaikan undang-undang atau hukum di negara orang Itu bukan negara kita Ya Malaysia ini bukan negara kalian Jadi apa yang diterapkan oleh kerajaan harus dipatuhin Kalau gak mau kena hukuman jangan buat jahat di negara orang Ya kan simpel aja hidup ini Jadi saya bermaksud tidak ada niat apa-apa pun Hanya meluruskan saja ya Sebab ramai sekali di platform sebelah ya Waduh 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 mempertikaikan Sebab hukuman itu kok lama banget lah Kejam banget lah ya sampai sudah tua baru dipulangkan Wah itu nasib baik dapat pengampunan Kalau enggak memang sampai akhir nafas disitu di penjara Johor itu Seharusnya ya berterima kasih lah kepada kerajaan Malaysia Ya kan paling utama itu berterima kasih kepada Sultan Johor Sebab Sultan Johor yang memberi pengampunan kepada Pak Jamil Kalau tidak ada pengampunan dari Sultan Johor Itu artis gak bisa bawa Pak Jamil itu pulang ke kampung halaman yang gak bisa Ya karena apa yang dilakukan oleh Pak Jamil itu Sudah dikategorikan berbahaya Jadi kita janganlah kecam ya Kita kan saudara serumpun dengan Malaysia Kenapalah ya netizen-netizen Konoha ini Gak habis-habisnya nyerang Malaysia ini Ya anti sangat dengan Malaysia Padahal ya kalau saya tengok Ramai juga ya netizen Indonesia Mereka komentar yang baik-baik Ini ada juga ini sebagian yang Mengecam Mempertikaikan Apa masalah kalian ini ya Itu undang-undang orang Siapa kita mau sebok-sebok betul tidak Jadi begitu lah ya Kita harus cari tahu dulu Zaman sekarang senang saja mau cari berita ya Kalau nak tengok berita yang sahi atau yang palit ya tentang Pak Jamil ini Cari berita dari Malaysia ya Sebab berita-berita di Malaysia ini dilarang untuk membuat berita yang hoax Kalian cari tahu lah ya Pak Jamil masuknya Tahun berapa ya Kesalahan apa yang dia perbuat sehingga dia menerima hukuman yang sepanjang itu Dan ini mencatat sejarah ya Banduan yang paling lama mendapat pengampunan dari Sultan Seharusnya kita berterima kasih Betul tidak? Oke jadi begitu saja ya Pemirsa di video hari ini Sikit dan banyaknya dalam penyampaian dan juga komentar saya Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kesilapan Saya tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung perasaan mana-mana pihak ya Tapi saya just ingin meluruskan sebab Ramai sekali ini berita ini sebenarnya viral Ya di Indonesia juga viral ya Sebab ada artis yang bawa Pak Jamil itu pulang Sehingga ada yang berasumsi Ada yang berpikiran Bahwa artis itu yang nolong Pak Jamil ini keluar dari penjara No salah ya Tidak Beliau keluar disebabkan pemberian pengampunan oleh Sultan Johor Malaysia Jadi begitu saja di video hari ini Kita berjumpa lagi di video selanjutnya Saya Boronaga Terima kasih Bye bye Terima kasih